di bulan pembelajaran ini luar biasa kurang ini kurang semangat ayo satu kali lagi apa kabar semuanya luar biasa luar biasa cantik dari luar cantik dari dalam inner beauty harus keliatan ya tapi sebelumnya harus berkenalan dulu nih kita harus tau dong namanya siapa kumurnya berapa itu aja kali ya nanti kepanjangan nanti yang lain gak kebagian dari sebelah sana mungkin ya nama saya Olivia dan saya berumur 17 tahun hai Olivia selanjutnya nama saya Claudia Laki umur saya 21 tahun perwakilan dari Kabupaten Minahasa oh ada daerah-daerah berarti lanjut perkenalkan nama saya umur 19 tahun perwakilan dari kota Tomohon dari Tomohon itu ya oke perkenalkan nama saya Indah Haidar umur 16 tahun perwakilan Sulawesi Utara Sulawesi Utara 16 tahun loh oke perkenalkan nama saya pingkan Abigail Kiolo umur saya 21 tahun perwakilan Kabupaten Minahasa Utara oh Minut dari Minahasa Utara itu ya lanjut kesini boleh pinjam mikrofonnya dipegang gak apa-apa tangannya diturunin dulu iya langsung dek perkenalkan nama saya Jane Koas 21 tahun perwakilan kota Bitung oh dari Bitung kota Cakalang next perkenalkan nama saya Kristi Mayengkom umur 17 tahun perwakilan kota Tomohon hi Kristi dari Tomohon lagi ada dua ya perkenalkan nama saya Kaila Sudarto umur 16 tahun perwakilan Kabupaten Minahasa Utara hai Kaila cantik ya mereka semua cantik cantik next perkenalkan nama saya Fina Adam perwakilan dari Kabupaten Minahasa dengan umur 19 tahun wow si muda-muda ya yang terakhir perkenalkan nama saya Arsety Putri Makaliasa umur 15 tahun perwakilan dari kota Manado dari kota Manado nah itu dari tuan rumahnya ya wow kayaknya seru nih iya tapi kok agak kaku ini ya mungkin ada yel-yel atau ada yang mau nyanyi kita harus dengar ini ada yel-yel katanya iya kayaknya ada yel-yel coba silahkan yel-yelnya seperti apa ini Miss Passion Slowers Utara 2018 smart, elegant, beautiful wow luar biasa smart, elegant bisa coba seperti apa irama mungkin ini agak susah deh aduh gak bisa smart, elegant, and beautiful wow luar biasa ini mungkin kita ke Lois dulu gimana nih ngeliat para finalis ini para finalis semua ya mungkin flashback atau apa namanya inget kenang-kenangan dulu waktu ikut pageant juga iya tentunya melihat mereka semangat mengikuti mengambil bagian dalam pemilihan Miss Passion Sulut 2018 ini menunjukkan bahwa mereka juga sudah mulai menemukan passion mereka dan mereka ingin shine dimulai dari passion jewelry oke mungkin kita ke Kenny dulu gimana menurut Kenny sendiri nih ini udah yang terbaik atau mungkin ada yang tersisi tapi masih menurut Kenny masih bagus juga ini semuanya sudah yang terbaik ya sudah yang terbaik ya mulai bajunya aja udah bagus-bagus tadi aku liat buset bagus-bagus banget bajunya atau ini baju-baju rancangannya Kenny ya kebetulan yang dipake Lois rancangan saya wow promosi promosi oke keren juga keren ini sebenarnya peruntukannya untuk apa nih diadakan pageant sendiri dari kalau dari passion jewelry oh iya sementara ini kan kebetulan kita tuh boutique ke-8 tuh ada di Manado Town Square yang ke-8 iya dan baru buka tuh bulan ini oh oke iya betul nah menyambut itu ya udah kita adain apresiasi buat wanita-wanita di Manado ini dan kita bikin acara ini deh di semua daerah ke-8 daerah mengadakan hal yang sama juga atau hanya di Manado nih baru hanya di Manado untuk pertama kalinya oh iya alasannya karena banyak perempuan cantik di Manado tentunya dong nanti ini para finalis atau mungkin pemenang pertama atau kedua atau apa mungkin projectnya dengan passion jewelry ke depan apa oh tentunya banyak karena kan kita sebagai perusahaan diamond ya butuh model tentunya ya oke melihatkan produk-produk terbaru yang dari kita karena tiap bulan kita pasti ada produk-produk terbaru kan dari passion jewelry seperti kontrak eksklusif gitu ya bisa dibilang seperti itu oh oke girls siap-siap oke oke saya juga mau kalau butuh boleh-boleh Pak Enda boleh-boleh udah makan ini loh iya siapa tau kan saya ada ide salah mata atau apa gitu kan pakai makkota mungkin makkota oh iya oh iya udah di shine lagi sayang iya betul sekali nah oh mungkin ke para finalis dulu salah satu aja nih yang mewakili mungkin siapa yang katanya ketua kelasnya yang mana nih ketua kelasnya siapa ini oh iya boleh sharing sedikit pengalamannya mengenai sepanjang mengikuti proses ini sampai udah di sekarang karantina ya karantina dan mempersiapkan diri untuk final nanti mewakili teman-teman semuanya jadi untuk kompetisi kali ini banyak para finalis yang mengikuti kompetisi ini yang sudah memiliki pengalaman yang lebih atau sudah pernah mengikuti kompetisi atau ajang kecantikan sebelumnya maka suasana suasana yang bersaing dalam kompetisi ini tentu sangat terasa sehingga pada saat kita mengikuti audisi kita ingin memberikan yang terbaik iya karena passion jewelry juga pada saat kita mendapatkan yang terbaik passion jewelry juga menjamin kita untuk mendapat yang terbaik kalau Olivia sendiri udah berapa kali ikut lomba kalau saya bisa tahu untuk saya sendiri dalam ajang model atau kecantikan sudah beberapa kali ikut sudah dua kali ikut oke bedanya sama kompetisi yang lalu dengan passion miss passion kali ini seperti apa? ya jadi untuk beberapa kompetisi yang sudah pernah saya ikuti hanya sekedar kita menunjukkan bagaimana cara kita catwalk atau cara kita fashion show atau peragaan busana hanya sekedar peragaan busana oke nah untuk kompetisi kali ini kita dituntut bagaimana cara kita memperagakan perhiasan-perhiasan yang disediakan oleh passion jewelry oke lebih complicated lagi ya lebih susah berarti memang beda ya beda sama kompetisi yang lain ada satu lagi yang kita ingin tanya-tanya yang mana nih Raman yang mana tadi yang mungkin pink ya kita ke yang black oke coba sebelah sini tim black dulu dong tim pink udah cukup boleh di pinjam pinjam mikrofonnya ya yang mana di bagian sini pertanyaannya apa Edo? sama aja kita mungkin yang mana ya oke yang paling ujung aja boleh yang mana? kan tadi di ujung sana ujung sini ya oke oke namanya mungkin saya agak belum hafal tadi hahaha nama saya Arzeti Putri Makaliasa Arzeti oke namanya Arzeti penting untuk di hafal biar gak ada lagi oke 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 nah bagaimana pengalaman-pengalaman bisa dibagi mungkin ke pemirsa ya pengalaman yang ada pada saya yaitu banyak sudah beberapa kali saya mengikuti ajang pemilihan-pemilihan jadi mungkin pengalaman-pengalaman itu bisa dibawa dalam kontes kecantikan ini dan pengalaman itu bisa memberikan suatu usaha bagi saya untuk memberikan yang terbaik bagi passion url di sini selama ikut karantina apa yang didapat dari kompetisi ini? tentunya banyak ilmu-ilmu baru dan bukan hanya dari kontes-kontes kecantikan lainnya karena di sini kita bisa menunjukkan bagaimana kita mengeksplor perihasan-perihasan dari passion url di tersebut wow semuanya jawabannya hebat-hebat nih luar biasa tapi sebentar lagi waktu kita udah selesai tapi saya ingin ke Lois dulu apa harapannya dari kontes ini? seperti yang sudah dipelajari dan dialami kemarin-kemarin harapan saya semoga dengan keterlibatan dari teman-teman semua yang ikut dalam pemilihan Miss Passion 2018 nanti akan menjadi bagian partner dari passion jewelry dan semoga juga dengan adanya Miss Passion Solute 2018 akan semakin banyak anak-anak muda yang memiliki usaha dan semangat untuk menemukan apa sebenarnya passion mereka luar biasa kemudian dari Yudis nih dari passion jewelry sendiri apa sebenarnya yang paling terakhir yang diinginkan dari karena tadi ada sempat disinggung public speaking secara umum untuk kontes ini dan juga untuk passion jewelry ke depannya oh ya kalau dari passion jewelry sendiri ya ingin mengapresiasikan pertama untuk wanita-wanita di Manado dan nanti yang terpilih saya harap sih dari passion jewelry mengharapkan bisa membawakan nama passion jewelry sendiri terutama khususnya di daerah Manado ya gitu sih sebagai representatif ya betul oke sukses terus untuk passion jewelry dan juga Miss Passion 2018 siapapun nanti yang menjadi pemenang ini deh already the winner ya pasti yang terbaik dong ya yang terbaik yang ada di panggung pagi hari ini oke dan ini adalah penghujung dari jumpa kita pagi ini di Sapa Manado dan sebelum kita menutup jumpa kita Edo kita ada kata motivasi iya iya dan ini adalah penghujung jumpa kita di Sapa Manado pagi hari ini dan terima kasih atas kebersamaan anda usai program ini kita akan bergabung dengan Kompas TV Jakarta untuk mengikuti program-program yang menarik lainnya terima kasih atas kebersamaan anda Kompas TV independen terpercaya sampai jumpa